Intro Di dalam hidup ini yang terpenting bukanlah apa yang Anda ketahui atau miliki Tetapi siapa yang Anda kenal? Kalau Anda mengenal Tuhan maka hidup saudara tidak dapat dibatasi oleh keterbatasan Anda Keterbatasan jasmani, masa lalu maupun kemampuan Anda tidak akan mampu menghambat saudara untuk meraih hal-hal yang besar Jadi siapakah yang menjadi Tuhan Anda? Allah yang sejati atau yang lain? Dengan menjawab tiga pertanyaan Anda dapat menguji siapakah yang menjadi Tuhan Anda? Dengan demikian Anda dapat menumbangkan semua penghalang dan meraih hari esok yang gemilang Pandangan yang selalu terarah kepada Tuhan akan memapukan kita untuk menanggalkan segala beban dan meraih kehidupan yang maksimal Bapak ibu saudara sekalian, selamat berjumpa kembali di Ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan Pertemuan doa oasis telah kembali kita laksanakan yaitu setiap hari Rabu pukul 10 pagi secara on-site di Jalan Pasir Koja 58 Oleh karenanya, pertemuan doa kontemplatif secara online telah diubah ke hari Kamis Yang dapat Anda ikuti sepanjang hari melalui kanal Youtube Doa Fajar Pengharapan Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini Selamat beribadah Jemaat Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri Hari ini kita mengucap syukur Buat kita semua dapat bersama-sama kembali berkumpul Untuk memuji, meninggikan nama Yesus Tuhan Mari kita bertepuk tangan dan agungkan nama Yesus Tuhan Penghidupan bumi, pujilah Tuhan Sebab yang cekakan semuanya Peragungannya mengatasi langit bumi Sempa sejud di hadapannya Mari pujinya katakan ku puji Pusama, ku puji, ku puji Pusama, Yesus Tipe 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 Ku puji, ku suama, ku puji ійсьuk mechanisms, yaitu Tuhan dan ganyaku Intro hördiri Atakan langit dan bumi Langit dan bumi Kujilah Tuhan Sebab dia ceknakan semuanya Keagungannya Keagungannya Mengatasi langit bumi Semat tujuh di hadam mana Kupuji, kusama Kupuji, kusama Yesus, Yesus, sangpana Kupuji, kusama Yesus, suhanya Kupuji Kupuji, kusama Yesus, yesus, sangpana Kupuji, kusama Yesus, suhanya Kami agungkan nama-Mu Tuhan Yesus Mari kita suarakan Haleluya Haleluya, Amin Haleluya, Amin Haleluya, Amin Haleluya, Amin Haleluya, Amin Cepat Tuhan suarakan Haleluya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Haleluya, 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 Haleluya Amin Semua keharapan dan membeli kita kemenangan Ya Bangkit meja Tuhan sebarang Maju dalam kuasa roh kuduk Bangkit 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 Ya Tuhan sebarang Maju dalam kuasa roh kuduk Bangkit Selagi berikan, pasal dosa dipatahkan, usahnya dipulihkan, bersoraklah. Seluruh apanya telah diculakan, pasal mudislah datuk dinyatakan. Seluruh apanya telah diculakan, pasal mudislah datuk dinyatakan, pasal mudislah datuk dinyatakan, pasal mudislah datuk dinyatakan. Seluruh apanya telah diculakan, pasal mudislah datuk dinyatakan, pasal dosa dipatahkan, usahnya dipulihkan, bersoraklah. Seluruh apanya telah diculakan, pasal mudislah datuk dinyatakan. Seluruh apanya telah diculakan, pasal mudislah datuk dinyatakan. Seluruh apanya telah diculakan, pasal mudislah datuk dinyatakan. Seluruh apanya telah diculakan, pasal mudislah datuk dinyatakan, pasal mudislah datuk dinyatakan. Seluruh apanya telah diculakan. Seluruh apanya telah diculakan, pasal mudislah datuk dinyatakan. Lebih dari semua yang ada. Seluruh apanya telah diculakan, pasal mudislah datuk dinyatakan. Seluruh apanya telah diculakan. Seluruh apanya telah diculakan. Seluruh apanya telah diculakan, pasal mudislah datuk dinyatakan. Seluruh apanya telah diculakan, pasal mudislah datuk dinyatakan. Seluruh apanya telah diculakan, putarmak saja dan cukup dinyatakan. Seluruh apanya telah diculakan, pasal mudislah datuk dinyatakan. Yang haya dipuji Tukaku akan datang Tukaku orang apa engkau Tukaku orang apa engkau Tukaku orang apa engkau Yang haya dipuji Tukaku akan datang Tukaku orang apa engkau Tukaku orang apa engkau Tukaku orang apa engkau Tukaku orang apa engkau Jangan lupa like, share dan subscribe 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 Aku mulai Terima kasih Terima kasih Jangan lupa like, share dan subscribe Terima kasih Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe Terima kasih Jangan lupa like, share dan subscribe 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 Tapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda. Sedang dia, Goliath, sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Artinya Saul berkata kepada Daud, Hai orang muda, engkau harus tahu diri. Engkau hanya seorang gembala kambing domba yang masih bau kencur. Sedangkan Goliath, seorang yang terlatih untuk berperan. Kemampuanmu tidak ada artinya bila dibandingkan dengan kemampuan Goliath. Postur tubuhmu sama sekali tidak memadai untuk melawan Goliath. Pengalamanmu sama sekali tidak sebanding dengan pengalaman Goliath. Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu. Pernahkah seorang mendengar kata-kata yang seperti itu di ucapkan orang terhadap diri anda? Kata-kata yaitu, engkau tidak punya apa-apa yang dapat dibanggakan. Dan yang dapat diandalkan. Masalah yang engkau hadapi terlalu besar untuk engkau atasi. Tahu dirilah, cita-citamu terlalu muluk. Tidak mungkin engkau akan berhasil meraih keberhasilan. Berulang kali saya mendengar kata-kata seperti itu di ucapkan orang terhadap diri saya. Ketika saya akan mendaftar kuliah di perguruan tinggi negeri dan mengambil jurusan teknik elektro. Jurusan yang 40 tahun yang lampau dianggap sebagai jurusan yang sangat bergengsi. Ada orang yang berkata kepada saya, ya daftar kuliah sih boleh-boleh saja. Tapi paling-paling kamu akan kuliah di akademi swasta. Di zaman itu masih ada yang disebut akademi. Atau kalau sekarang setara dengan pendidikan D2. Itulah pendidikan selama 2 tahun selepas kita menyelesaikan SMA. Masih banyak lagi kata-kata semacam itu yang diucapkan orang kepada saya. Baik di saat kita akan membangun gedung gereja dan berbagai hal yang lain. Di dalam situasi seperti itu, saya berkata kepada diri saya sendiri. Kata-kata yang diucapkan oleh Daud di ayat 32. Yaitu, janganlah engkau melitawar hati. Jangan engkau kehilangan semangat. Jangan engkau menjadi putus asa. Hari ini, saya ingin mengucapkan kata-kata yang sama kepada diri anda. Kalaupun orang memandang saudara seperti Saul memandang Daud. Yaitu, bahwa yang saudara miliki sama sekali tidak memadai. Dengarlah apa yang saya ucapkan berdasarkan 1 Samuel pasal 17 ayat 32 tadi. Yaitu, janganlah engkau melitawar hati. Jangan engkau kehilangan semangat. Jangan engkau menjadi putus asa. Mengapa Daud tidak merasa tawar hati? Karena hidupnya bukan bergantung pada apa yang ia miliki. Hidupnya bukan dibatasi oleh besarnya koliat. Dan apa yang ada pada diri koliat. Ia hidup karena siapa yang ia kenal. Yaitu Tuhan, Allah yang sejati. Kalau kita sungguh-sungguh mengenal. Artinya memiliki relasi yang akrab dengan Allah yang sejati. Maka tidak ada keterbatasan yang sanggup membatasi hidup kita. Itulah yang dikatakan oleh Francis Schaeffer. Filosof dan hamba Tuhan dari Amerika Serikat yang melayani di Swiss. Dalam bukunya yang berjudul No Little People. Disitu hamba Tuhan yang sangat berpengaruh ini menulis. With God, there are no little people. Bersama dengan Tuhan. Tidak ada orang-orang yang terbatas. Atau orang-orang yang kecil. Pertanyaannya sekarang. Siapakah Tuhan saudara? Allah yang sejati. Yaitu yang dikenal oleh Daud. Atau pribadi yang lain. Kalau seorang sungguh-sungguh mengenal siapakah Tuhanmu. Dan bahwa dia adalah Allah yang sejati. Maka di dalam menghadapi kehidupan ini. Saudara tidak akan merasa tawar hati. Dan seorang juga akan berhasil mengalahkan koliat. Yang berusaha mengintimidasi hidupmu. Lalu bagaimana kita dapat mengetahui. Siapakah sesungguhnya yang menjadi Tuhan dalam hidup kita. Adakah dia adalah Allah yang sejati. Atau jangan-jangan pribadi. Atau hal yang lain yang menjadi Tuhan saudara. Dengan membaca kata-kata yang dicapkan Daud di ayat-ayat selanjutnya. Yaitu 1 Samuel pasal 17. Ayat 34 sampai 47. Kita dapat mengambil kesimpulan. Bahwa dengan mengajukan tiga pertanyaan kepada diri anda sendiri. Maka anda akan mengetahui. Siapakah yang menjadi Tuhan dalam hidup anda. Ketiga pertanyaan tersebut yaitu. Yang pertama. Ketika mengalami keberhasilan. Siapa yang anda banggakan. Saya ulang. Untuk mengetahui siapa yang menjadi Tuhan dalam hidup anda. Pertanyaan yang pertama adalah. Ketika mengalami keberhasilan. Siapa yang anda banggakan. Kalau saudara seorang salesman. Dan saudara berhasil memperoleh order. Dari seorang pelanggan yang tidak pernah saudara harapkan. Siapa yang saudara banggakan. Apakah saudara berkata. Memang. Kemampuanku dalam menjual barang sangat luar biasa. Kalau aku berhasil memperoleh order ini. Ini tidak lain dan tidak bukan. Karena kehebatanku. Bila itu yang saudara lakukan. Maka sesungguhnya diri anda sendirilah. Yang menjadi Tuhan anda. Kalau anda seorang ibu. Dan anda melihat anakmu berhasil menyelesaikan pendidikan. Sebagai seorang sarjana. Dengan predikat summa cum laude. Atau sangat memuaskan. Siapa yang anda banggakan. Anakmu atau dirimu. Sehingga anda berkata. Memang. Anakku itu dari sejak kecil pintar luar biasa. Sehingga pantaslah. Kalau dia lulus summa cum laude. Atau anda berkata. Memang jri lelaku dalam mendidik anakku. Tidak sia-sia. Siapa dong mamanya. Kalau itu yang anda lakukan. Maka berarti anak anda. Atau diri anda sendirilah. Yang menjadi Tuhan anda. Namun lain halnya. Kalau saudara berkata. Kalau aku berhasil mendapatkan order dari pelanggan ini. Itu hanya karena pertolongan Tuhan. Atau. Ketika anak anda mencapai hasil yang kemilang. Dan anda berkata. Semua karena anugerah Tuhan. Tuhan lah yang menolong anak saya. Sehingga ia berhasil menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Kalau itu yang saudara lakukan. Maka sikap saudara tersebut menunjukkan. Bahwa Allah yang sejatilah. Yang menjadi Tuhan anda. Hal itulah yang nampak dalam diri Daud. Sehingga menanggapi sikap saudara yang meremehkan kemampuannya. Maka di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 34 sampai 36. Daud menceritakan keberhasilannya dalam mengatasi singa maupun beruang. Yang menerekam domba yang ia gembalakan. Kemudian di ayat 37 ia berkata sebagai berikut. Pula kata Daud. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Daud tidak berkata. Karena kehebatanku. Maka aku berhasil mengalahkan singa dan beruang. Tidak. Dia tidak berkata. Karena kecerdikanku. Maka aku mampu menaklukkan hewan puas. Yang hendak mangsa domba-dobaku. Bukan. Ia tidak berkata seperti itu. Namun Daud berkata. Kalau aku berhasil mengalahkan singa dan beruang. Hal itu adalah karena Tuhan yang telah menolong aku. Alhasil. Ia dapat berkata. Dia juga akan menolong aku dari tangan orang Filistin itu. Artinya. Siapa yang beri Tuhan kita. Itulah yang akan menentukan. Apakah kita akan berani menghadapi Goliat atau tidak. Siapa yang kita banggakan dalam hidup kita. Akan menentukan sikap kita. Ketika menghadapi intimidasi Goliat. Yang berupaya melumpuhkan hidup kita. Kalau Tuhan. Allah yang sejati. Yang beri Tuhan kita. Maka kita tidak akan gentar untuk menghadapi Goliat. Kalau Tuhan. Allah yang sejati. Yang kita banggakan. Maka kita tidak akan takut menerapi Goliat yang sebesar apapun. Yang berupaya menguasa hidup kita. Bersama dengan Tuhan. Kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Selanjutnya. Pertanyaan kedua untuk mengetahui siapa yang menjadi Tuhan dalam hidup Anda adalah. Ketika menghadapi kesukaran siapa yang paling anda andalkan. Saya ulang. Untuk mengetahui siapa yang menjadi Tuhan dalam hidup Anda. Pertanyaan yang kedua adalah ketika menghadapi kesukaran siapa yang paling anda andalkan. Memang kecenderungan manusia ketika dia akan mengandalkan dunia sendiri terlebih dulu. Hal tersebut tercermin dalam puisi yang digubah oleh William Ernest Henley. Sastra wanita Inggris yang hidup di abad ke-19. Henley meyakini. Pekidupan seseorang ditentukan sendiri oleh yang bersangkutan. Keyakinan ini ia ungkapkan dalam puisinya yang sangat terkenal. Dan yang beberapa kali pernah saya kutip. Puisi yang berjudul Invictus. Yang artinya tak terkalahkan. Di baik terakhir puisi tersebut. Ia menulis seperti demikian. I am the master of my faith. I am the captain of my soul. Aku adalah penguasa dari takdirku. Aku adalah nakoda dari jiwaku. Kalimat ini menggambarkan keyakinan William Ernest Henley. Berdirinya lah yang menentukan kehidupannya. Namun kenyataan hidup yang ia alami. Tidaklah seperti yang ia tulis dalam puisinya tersebut. Pada tahun 1902. Henley terjatuh di gerbong kereta api. Kecelakan ini mengakibatkan TBC. Atau tuberkulosis tulang yang ia idap menjadi kambuh. Setahun kemudian ia meninggal dunia di usia 53 tahun. Artinya apabila orang menjadikan dirinya sendiri sebagai Tuhan. Maka ia akan menghadapi realitas. Bahwa sesungguhnya kemampuan dirinya adalah bersifat terbatas. Di saat itu. Yaitu ketika ia menghadapi kesukaran. Maka dirinya akan berada dalam menghadapi cemas. Dan lumpuh tak berdaya. Demikian juga. Bila orang mengutamakan pertolongan dari orang lain. Maka cepat atau lambat. Ia akan dikecewakan. Mengapa? Karena bukan saja kemampuan manusia terbatas. Manusia juga tidak senantiasa bersikap setia. Sehingga kalaupun dapat menolong. Belum tentu orang lain itu bersedia menolong. Seperti yang ia janjikan. Tetapi kalau orang mengandalkan Tuhan. Maka hidupnya tidak akan dapat dibatasi oleh keadaan dirinya. Dan tidak tergantung pada apa yang ia punyai. Sebagai akibat ia tidak merasa kentar terhadap kesukaran yang menghadang dirinya. Walaupun ia tahu bahwa kemampuannya terbatas. Dan apa yang ada pada dirinya tidak memadai. Bila dibandingkan kesukaran tersebut. Ia tidak akan merasa kentar. Sebab ia yakin. Betulan yang ia andalkan. Tidak akan pernah mengecewakan dirinya. Sikap mengandalkan Tuhan lebih daripada yang lain. Inilah yang ada pada diri Daud. Sehingga ketika Saul menawarkan baju perangnya kepada Daud. Yaitu baju sirah, ketopong tembaga, serta pedangnya. Daud menolak semua itu. Hanya dengan berbekalkan sebuah tongkat. Lima butir batu dan umban. Yaitu semacam ketangpel. Dihadapinya Goliat yang mengenakan perlengkapan senjata yang sangat lengkap. Goliat yang meremehkan dan mengintimidasi Daud. Sebaliknya dari merasa ketakutan. Di ayat 45 ditulis Daud berkata kepada Goliat seperti berikut. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam ala segala barisan Israel yang kau tantang itu. Dengan berkata seperti demikian. Daud mengutarakan tentang siapakah yang paling ia andalkan ketika menghadapi kesukaran. Memang Daud membawa sebatang tongkat, lima butir batu dan sebuah pengumban. Namun apakah arti di semua perlengkapan itu bila dibandingkan dengan persenjataan yang dikenakan dan dibawa oleh Goliat? Sama sekali tidak berarti. Karena itu lebih dari sekadar mengandalkan apa yang ia punya yang sangat terbatas itu. Daud mengandalkan Tuhan semesta alam yang kuasanya tidak terbatas. Tuhan semesta alam yang adalah sang penguasa sejarah yang kesetianya senantiasa dapat diandalkan. Dan memang apabila kita mengandalkan Tuhan maka kesulitan dan tantangan sebesar apapun tidak akan menggoyangkan hati kita. Itu sebabnya tentang Daud dan Goliat ini Charles Windle kebelah cepat di Frisco, Texas. Dan seorang pengkota radio yang sangat terkenal di Amerika dalam bukunya yang berjudul David, A Man of Passion and Destiny. Tidak menyebut mereka sebagai David and the Giant atau Daud dan Sang Raksasa. Tetapi sebagai David and the Dwarf atau Daud dan si Kurcaci. Kalau kita menghadapi Goliat dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Maka Goliat akan nampak seperti seorang raksasa. Tetapi apabila kita menghadapi Goliat dengan mengandalkan Tuhan. Maka Goliat yang tubuhnya tinggi besar itu akan terlihat dari kecil. Dan berubah menjadi seorang kurcaci yang dengan mudah kita atasi bersama dengan Tuhan. Berarti siapa yang kita andalkan akan mempengaruhi perspektif atau cara pandang kita terhadap kesulitan yang kita hadapi. Raja Saul dan para prajurit Israel karena mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Sehingga ketika melihat Goliat, mereka berkata kepada diri mereka sendiri. Goliat ini sedemikian besarnya. Sehingga tidak mungkin kita mengalahkannya. Tetapi Russ Johnson, seorang pengkotbar dari lembaga pelayanan World Outreach for Christ. Dengan bukunya yang berjudul God Can Make It Happen. Menulis, ketika Daud melihat Goliat, ia berkata kepada dirinya sendiri. Dia sedemikian besarnya. Sehingga bidikanku tidak akan luput. Artinya, bila kita mengandalkan Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil bagi kita. Sekarang, pertanyaan ketiga untuk mengetahui. Siapa yang mengetahui Tuhan dalam hidup Anda adalah ketika menghadapi masa depan. Siapa yang Anda harapkan? Saya ulangi. Ketika menghadapi masa depan, siapa yang Anda harapkan? Anda kalahnya orang meyakini bahwa masa depannya tidak perlu ia khawatirkan. Karena ia berharap nanti anak-anaknya akan menjamin kehidupannya. Ada juga orang yang meyakini bahwa hari esoknya tidak perlu ia bingungkan. Karena ia telah menginvestasikan uangnya baik dalam bentuk deposito maupun saham yang menguntungkan. Tentu berharap bahwa anak-anak saudara tidak mengabekan saudara tidaklah salah. Tentu menginvestasikan uang yang saudara miliki ke dalam bentuk-bentuk investasi yang dapat dipertanggungjawabkan adalah boleh-boleh saja. Namun kita juga perlu menyadari bahwa sesungguhnya semua tadi tidak dapat memberi jaminan yang bersifat pasti. Apa saja dapat terjadi di luar yang kita perkirakan. Sehingga apa yang kita anggap pasti sesungguhnya tidak dapat senantiasa diharapkan. Tetapi tidak demikian halnya apabila kita berharap kepada Tuhan. Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Keyakinan seperti itulah yang memenuhi hati Daud ketika ia menghadapi Goliat. Dia berharap kepada Tuhan sehingga ia mengetahui bahwa kemenangan telah menanti di masa depannya. Dalam keyakinan tersebut di ayat 47 ia berkata kepada Goliat seperti berikut. Dan katanya, supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Perhatikan. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Dan ia pun menyerahkan kamu hai Goliat ke dalam tangan kami. Daud menghadapi masa depan bukan dengan berharap kepada pedang. Bukan kepada lembing. Tetapi kepada Tuhan. Dan dengan iman yang teguh ia berkata kepada Goliat. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Tuhanlah yang mengendalikan pertempuran. Tuhanlah yang memegang masa depan dan mengendalikannya dengan kedaulatannya yang tak terbatas. Alhasil seperti yang ditulis di N49. Goliat pun tumbang karena seputir batu kecil yang diumban Daud kedahinya. Tentang hal tersebut. A.W. Pink pengajar Alkitab dan seorang pengkota yang sangat berpengaruh dari Inggris. Dan yang melayani baik di Amerika Serikat maupun di Skotlandia berkata. One stone in the hand of faith was worth more than all the Philistine armor in the giant of unbelief. Seputir batu di tangan iman adalah jauh lebih berharga daripada seluruh perlengkapan senjata Philistine yang ada pada raksasa ketidakpercayaan. Ingat, kalau saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan maka tidak ada perkara yang mustahil bagi saudara. Bahkan keterbatasan dirimu tidak akan dapat membatasi masa depan Anda. Kasih, kuasa, hikmat dan kesetiaan Tuhan yang tidak terbatas itu yang menjadi jaminan bagi hidup Anda. Di sepanjang bulan ini berdasarkan kehidupan dari empat orang diantara para penglawan iman yang nama-namanya ditulis dalam Ibrani Pasal 11 kita telah mempelajari langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk mengatasi penghalang-penghalang yang dapat menjadi distraction yaitu hal-hal yang mengalihkan perhatian kita dari tujuan kehidupan yang seharusnya. Para penglawan iman yang di dalam Ibrani Pasal 12 ayat 1 disebut sebagai para saksi yang mengeling kita para pengikut Kristus. Penghalang-penghalang yang diistilahkan dalam Ibrani Pasal 12 ayat 1 tersebut sebagai beban yang merintang kita untuk hidup secara maksimal. Dari keempat pribadi yang menjadi telan dan iman tersebut kita telah melihat langkah-langkah untuk mengatasi empat beban dalam kehidupan kita. Beban yang pertama yaitu kepahitan yang dapat memenjarakan kehidupan kita. Beban yang kedua yaitu zona nyaman yang dapat mengungkung kehidupan kita. Beban yang ketiga yaitu rasa rendah diri, low self-esteem atau rasa minder yang membuat kita beranggapan bahwa diri kita adalah barang rongsokan yang tak berguna. Beban yang keempat yaitu yang kita bahas hari ini. Beban dalam bentuk keterbatasan diri kita yang mengakibatkan kita menjadi lumpur dikala menghadapi kesukaran. Inti dari semua langkah untuk mengatasi beban-beban tersebut adalah memfokuskan diri kita kepada Tuhan. Sebaliknya dari membiarkan hidup kita terpasung oleh kepahitan, kemapanan, rasa rendah diri, ataupun keterbatasan kita. Mari kita memfokuskan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Dia yang di dalam kasihnya telah mengorbankan hidupnya bagi kita di kayu salib. Sanggup membebaskan kita dari semua perintang untuk hidup secara maksimal tersebut. Bersama dengan Tuhan Yesus, kita dapat hidup melampaui masa lalu kita, keterbatasan kita, bahkan tantangan yang sebesar apapun yang menghadang hidup kita. Ya, bersama dengan Tuhan Yesus, kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyadari, kalaupun kemampuan kami terbatas, apa yang ada pada diri kami terbatas, tetapi kalau kami bersandar pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, maka tantangan dan kesulitan yang sebesar apapun, tidak akan dapat merintangi kami untuk menjangkau apa yang Tuhan janjikan. Kami percaya Tuhan, bersama dengan Engkau, kami akan melakukan perkara-perkara yang besar, karena kasih kuasa kesetiaan dan nikmatmu tidak terbatas. Dan Engkau berjanji, apapun yang Engkau janjikan, tidak akan pernah Engkau ingkari. Tuhan Yesus, itu sebabnya saya berdoa saat ini, menyerahkan semua orang yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, apapun yang mereka lihat dalam hidup mereka, kami mau berkata, Tuhan Yesus lebih besar daripada semua itu. Apapun perintang yang menghadang mereka, kami mau katakan, Tuhan Yesus kasih yang kuasamu lebih besar daripada semua itu. Oleh sebab itu saya berkata, Tuhan Yesus, ulurkan tangan anugerahmu, ulurkan pertolonganmu, tuntun dan sertai anak-anakmu, Tuhan Yesus kami menyerahkan masa depan di dalam tangan Tuhan, sebab kalau Tuhan yang mengeluarkan tangan, maka pintu akan terbuka, kalau Tuhan yang bertindak, laut tebrau akan terbelah, kalau Tuhan melangkah, perkara besar mucijat akan terjadi dalam hidup ini. Tuhan Yesus, ke dalam tanganmu, kami menyerahkan masa depan kami, dan kami percaya, pengharapan kami kepadamu, tidak akan pernah mengecewakan. Ulurkan kuasa kesembuhanmu, ulurkan kuasa pemulihanmu, ulurkan kuasa mucijatmu, dan di dalam nama dia tersekelah nama, yaitu nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Maka jiwaku pun menguji ini, ajai Tuhan, ajai Tuhan, Maka jiwaku pun menguji ini, 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 ajai Tuhan, ajai Tuhan, ajai Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, berikut adalah beberapa informasi dan kegiatan gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan, dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu, pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Saudara-saudari, mari kita mengakhiri ibadah dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami meninggikan Engkau, ya Tuhan, Allah yang layak untuk diagungkan dan ditinggikan. Kami bersyukur kepada-Mu, ya Tuhan, karena Engkau berkenan untuk menyatakan kasih-Mu dalam kehidupan setiap kami. Kami bersyukur kepada-Mu, ya Tuhan, karena kuasa-Mu yang tak terbatas itu kami alami dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, ya Tuhan, yang menguatkan kami, yang menuntun hidup kami, supaya perjalanan kami selaras dengan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk semua umat-Mu, ya Tuhan. Engkau berkenan memberkati setiap keluarga dengan sukacita dan kebahagiaan. Engkau juga yang melindungi kami dari segala marah bahaya dan menyembuhkan penyakit kami. Engkau berkenan, ya Tuhan, memberkati umat-Mu dalam usaha pekerjaan mereka. Hikmat-Mu Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka, sehingga umat-Mu dapat mengambil keputusan-keputusan yang tepat di masa yang tidak muda ini. Tuhan, Engkau berkenan untuk memberkati umat-Mu, baik mereka yang sudah memberikan persembahan maupun mereka yang akan memberikan persembahan. Persembahan ucapan syukur kepada Tuhan dan persembahan persepuluhan. Dan sekarang dengan keyakinan akan kemuran Tuhan kami berdoa, kiranya berkat dari Bapak di surga, kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan pertolongan Roh Kudus dinyatakan dalam kehidupan setiap kami. di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amen. Tuhan Yesus Kristus 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 Kau mau setia tanpa ngilangmu Bahkan kau sanggup menjaga langkahku Pada janjimu ku percaya Kau akan sempurna kan kekerjaanmu dalamku 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 Kau akan sempurna kan kekerjaanmu dalamku